Mesa seorang pria tua di Sudara Jawa Timur terrekam CCTV melempari rumah tetangganya dengan buah-buahan busuk. Kasus yang sudah terjadi sejak Juni 2023 itu lantaran tetangganya membangun pagar sehingga pelaku tidak memiliki akses keluar yang dekat dengan jalan raya. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria melempar pecahan genting ke pekarangan rumah tetangganya di Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak hanya dengan pecahan genting, rumah tetangga ini juga dilempari buah-buahan busuk. Video yang diunggah di akun TikTok akhirnya viral di media sosial. Menurut keterangan pemilik rumah, Najunda, aksi pelemparan sudah terjadi sejak bulan Juni 2023. Pelakunya diketahui merupakan seorang pria tua yang juga masih kerabat korban. Kasus ini sempat dilaporkan ke polisi, namun akhirnya dimediasi dengan melibatkan kepala desa dan kepolisian. Aksi pelaku diduga akibat kesal tidak memiliki akses keluar rumah yang dekat dengan jalan raya setelah korban menembok pekarangan rumahnya. Dari hasil mediasi disepakati, pelaku membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jika masih melakukan aksinya, akan diproses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, Ainews melaporkan.